Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Kureja yang melayani sampai ke pelosok dunia Wujudkan kasih lahir menyatakan terang inci Terbentanglah yang Tuhan, kami kunjung bertumbuh ria Oh betapa rindukan, kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia Dan dengan suka cita, memerawat, meni-menirangi Dengan semangat mengerti, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita, untuk kemuliaan alam Tuhan ribu jaksana, jati diri pelayan kami Agar dalam perkarya, Tuhan Yesus bertawan sejati Dengan semangat mengerti, kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita, untuk kemuliaan alam Halo adik-adik, selamat hari minggu Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak Ancus berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya Senang sekali rasanya, kakak Ancus boleh menemani adik-adik Dalam ibadah minggu hari ini Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita Untuk itu, mari kita berdiri Kita menyanyi, memuji Tuhan dengan penuh semangat Dengan lagu yang berjudul, Biar Anak-anak Datang Padaku Dia kanak-kanak datang kepadaku Itu sabna Yesus, dia memanggilku Kini aku datang, siap berhadapnya Kini aku datang, Yesus memanggilku Dalam kesukaran, suset atau kuribu Ku datang, Yesus memanggilku Datang ke jalanan, Yesus memanggilku. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karuniamun Tuhan. Pada saat ini kami boleh mengadakan ibadah sekalipun secara online. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami Tuhan, memberikan kami, untun kami dan roh kudusmu, agar boleh mengerti firmanmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Kitab Nehemiah, pasal 3, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hana El. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yiriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremud bin Uriya bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Bereqya bin Meziza Be'el. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Ba'ana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseya dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot. Mengadakan perbaikan sebeserta orang-orang Gibeon dan Nisbah yang berada di wilayah kekuasaan Bupati Daerah Sebelah Barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema, Aku Bekerja Bersama. Pada saat bangsa Israel mengalami masa pembuangan di Babel, hadirlah salah satu toko yang bernama Nehemiah. Pada saat itu, bangsa Babel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Arta Sasta. Dan Nehemiah inilah yang menjadi juru minum sang raja di Puri Susan. Pada suatu hari, ketika Nehemiah bertugas untuk membawa anggur kepada raja, tiba-tiba raja melihat bahwa wajah Nehemiah tampak sedih, tidak seperti biasanya. Maka bertanyalah raja kepada Nehemiah dan jawab Nehemiah, bagaimana mukaku tidak muram? Kalau kotaku, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lanjut Nehemiah lagi, jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda supaya membangun kembali tembok itu. Kemudian, raja mengabulkan permintaan Nehemiah dan memberi surat izin kepadanya. Ini semua adik-adik dapat terjadi karena kemurahan tangan Tuhan yang melindungi Nehemiah. Maka tibalah Nehemiah di Yerusalem dan mengajak orang-orang Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka bersiaplah para imam, imam besar Eliasib, dan orang-orang lainnya mulai membangun. Mereka yang turut mengambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem ini terdiri dari banyak orang. Ada yang memiliki jabatan imam, tukang emas, juru campur rempah-rempah, orang-orang dari berbagai suku di Israel, bahkan anak-anak perempuan ikut mengambil bagian dalam pembangunan tembok ini, serta para pedagang dan lain sebagainya. Mereka masing-masing memasang pintu, memasang balok-balok, pengancing-pengancing, dan palang-palang. Ada juga yang memperbaiki menara perapian, ada yang memasang atap, dan lain sebagainya. Ada yang membangun gerbang domba, gerbang ikan, gerbang lama, gerbang sampah, dan pintu gerbang mata air, sampai setiap sudutnya diadakan perbaikan. Mereka semua bekerjasama, saling menolong, saling bahu-membahu, saling menolong dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka saling bekerjasama. Nah, adik-adik sekalian, yang dikasih Tuhan Yesus, melalui kisah ini, kita mau belajar untuk, pertama, mempunyai kepedulian pada sesama, seperti Nehemia yang memiliki kepedulian kepada bangsanya, bagaimana Nehemia mendoakan bangsanya, dan meminta pertolongan Tuhan, agar mereka dapat membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Adik-adik dapat membaca kisah ini dalam Nehemia pasal pertama. Contoh kecil yang kita bisa aplikasikan untuk menunjukkan sikap peduli kepada sesama, ialah saat kita menjenguk, serta mendoakan teman yang sakit. Selanjutnya, kita mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Nehemia, ketika dia menghadap Raja Arta Sasta, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang murah hati menggerakkan hati Raja Arta Sasta, sehingga memberi izin kepada Nehemia dan orang Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Kita pun harus selalu mengandalkan Tuhan. Misalnya, saat kita mau keluar rumah, kita berdoa agar Tuhan melindungi dan menyertai kita, menjauhkan kita dari sakit penyakit dan lain sebagainya, atau pada saat kita mau belajar, kita berdoa agar Tuhan memberi kita pengetahuan dan kemampuan untuk mengerti pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk selalu memiliki sikap tolong-menolong dan sikap saling bekerja sama, seperti bangsa Israel tadi yang mau bekerja bersama dan saling membantu dalam membangun tembok Yerusalem. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk saling mengasihi, serta saling menolong. Misalnya, di lingkungan dalam rumah, adik-adik bisa menolong mama membersihkan rumah. Kalau adik-adik masih kecil, mungkin bisa dimulai dari merapikan tempat tidur, merapikan mainan, dan juga membantu adik dalam belajar. Sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik maupun kakak Ances dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ini, yaitu selalu mengandalkan Tuhan Yesus, peduli pada sesama, dan saling mengasihi, serta saling menolong dalam bekerja sama. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kakak Ances mengajak adik-adik semua berdiri, kita memuji Tuhan, dengan penuh semangat kita menyanyi, with Christ in the Fessel. With Christ in the Fessel We can smile at the storm Smile at the storm Smile at the storm With Christ in the Fessel We can smile at the storm As we go sailing home prócer We can smile at the storm As we go sailing home With Christ in the Fessel We can smile at the storm As we go sailing home warriors Beat Christ in the Fessel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!